Tunggakan klaim BPJS Kesehatan di RSD, Dr. Subandi Jember memaksa pihak manajemen melakukan efisiensi anggaran. Tidak tanggung-tanggung, selama Juli dan Agustus lalu, tunggakan yang belum terbayar mencapai 24 miliar rupiah, yaitu 13 miliar di bulan Juli dan 11 miliar untuk bulan Agustus. Tunggakan itu belum termasuk dengan klaim bulan September yang kini telah memasuki akhir bulan. Status RSD Subandi Jember sebagai satu-satunya rumah sakit rujukan terbesar di wilayah Jawa Timur bagian Timur, membuat tunggakan BPJS Kesehatan di rumah sakit ini memuncak. Untuk sementara pihak rumah sakit telah melakukan efisiensi di beberapa sektor, salah satunya menghemat pemakaian listrik, pinggian listrik, hingga berhutang untuk membeli obat. Namun jika dalam waktu dekat tunggakan belum juga terbayar, pihak rumah sakit memastikan defisit anggaran akan berdampak pada layanan. Seperti defisit yang dialami BPJS, rumah sakit kami masih belum dibayar untuk kinerja bulan Juli dan Agustus ya. Masih bisa operasional. Tetapi apabila lewat tidak dibayar hingga bulan September ini, ya mungkin akan sangat mengganggu operasional. Pihak BPJS Kesehatan Jember belum bisa dimintai keterangan terkait tunggakan klaim di rumah sakit Dr. Subandi. Tom Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.